Ada yang baru dalam pelayanan untuk jamaah haji Indonesia di Arafah saat puncak ibadah haji. Ada tambahan 10 toilet baru di setiap maktab, yang diharapkan bisa memberi kenyamanan bagi jamaah selama menjalani puncak ibadah haji di Arafah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi Subhan Khalid kembali meninjau persiapan tenda jamaah haji Indonesia di Arafah hari Selasa. Pemantauan dilakukan berkala untuk memastikan progres penyiapan layanan bagi jamaah haji Indonesia. Ada sejumlah layanan yang disiapkan bagi jamaah, antara lain tenda dengan kasur, pendingin ruangan, dan lampu penerangan, dapur hingga toilet. Subhan Khalid menilai ada progres yang baik dalam proses penyiapan dibanding kondisi pada 26 Mei lalu. Jamaah haji Indonesia terbagi dalam 70 maktab di Arafah. Setiap maktab berjumlah kisaran 3.000 jamaah. Sebelumnya, setiap maktab disiapkan 40 toilet dan sekitar 10 keran untuk berwudhu. Tahun ini, maktab akan disiapkan tambahan 10 toilet baru. Subhan juga meninjau kesiapan tenda berikut layanannya. Hampir 90 persen tenda sudah terpasang. Tahapan saat ini adalah pemadatan lapisan pasir halus yang akan menjadi lantai tenda sebelum dipasang karpet. Subhan berharap seluruh layanan di Arafah ini sudah siap pada 6 tul hijah atau 3 hari sebelum wukuf. Dari Arafah, Tim Liputan, Aula TV